Hai assalamualaikum halo nakama gimana kabarnya hari ini ketemu lagi sama saya Rukis Aidy kali ini di OPTC Global Indonesia enggak berlama-lama udah malem dan kita udah telatnya beberapa hari udah lama banget saya libur jadi saya kali ini bikin konten lagi dan banyak banget request di grup terutama juga temen-temen yang baru main pengen ngomongin PVP alias Rumble ya Jadi sekarang kita akan ngomongin Rumble team jadi timnya seperti apa dan bagusnya untuk apa untuk newbie itu seperti seperti apa dan gimana sih sebaiknya hadapi Rumble ini Oke berangka nah ini dia Rumble jadi Rumble ini adalah player versus player ya satu kita lawan player yang lain dengan gameplaynya itu auto ya semi-auto yang kita siapin sebelumnya nah di Rumble ini kita akan dapetin car Rumble yang kayak ada sekarang ini yaitu enero dan ada car-car yang lainnya juga nah untuk newbie gimana sih hadapi Rumble ini Apakah kita bisa seperti bikin TM dan sebagainya atau gimana ini kita bahas sekarang jadi banyak temen-temen temen-temen yang nanyain eh gimana sih buildnya terus alternatifnya apa kok sampai sekarang belum ada yang sharing di grup ini tentang timnya Rumble sementara di luar sana sudah banyak banget yang sharing timnya Rumble jadi sekedar info dulu yang ke-1 ya tadi itu bahwa Rumble itu gameplaynya auto dengan tim yang udah disiapin sebelumnya yang kedua newbie perlu nggak sih main game ini nah itu sih yang penting sebenarnya jadi Rumble ini bukan untuk newbie intinya seperti itu intinya itu nah penjelasannya sekarang karena pasti banyak yang enggak terima masalah newbie nggak boleh main Rumble boleh boleh banget perlu malahan tapi untuk newbie ini mainnya cukup tiga kali sehari aja jadi hanya mainin yang ada kan free tuh rival match yang free mainkan aja tiga kali sehari untuk dapetin carnya si Eneru ini ya jadi bukan untuk nge-push rank kenapa karena begini Rumble sendiri ini dibuat bukan untuk pemain-pemain baru ya tapi dibuat untuk player lama yang udah bosen banget main di Opetisi ini main di PVE-nya ya yang main yang normalnya ada TM ada Clash ada Colosseum dan sebagainya dan sebagainya bahkan box mereka pun rata-rata sudah rainbow terus setelah itu mengapain nggak ada lagi nah akhirnya dibuatin lah fitur yaitu Rumble ini jadi di Rumble ini bisa ngetes skill dan ngetes box satu lawan satu dengan sama-sama player tua jadi kalau untuk kita yang baru main memang hampir nggak ada kesempatan lah untuk bersinar banget dan nggak ada yang perlu dikejar disitu jadi intinya tadi itu buat newbie perlu tapi mainin aja tiga kali sehari nah terus kenapa nggak boleh nge-push padahal kan disitu hadiahnya banyak banget ada facility dan sebagainya dan sebagainya fasilitasnya banyak ya ada CC ada James dan sebagainya ya memang banyak banget tapi fasilitas itu belum perlu buat kita buat Yobi dan saya bilang belum perlu itu karena kenapa modalnya banyak banget modalnya selain waktu dan James juga dan tim yang harus di build itu spesifik banget hanya sedikit timnya Oke sementara hasilnya nanti biarpun kita dapet CC dan sebagainya itu nggak terlalu ngaruh buat box kita karena sebetulnya untuk pemain-pemain baru alias new player saat kita dapetin char kayak misalkan Roger Oden atau empat super type yang Rufy BB kata dan sabo itu itu udah cukup kok untuk clear content untuk main TM juga untuk ngegas juga cukup jadi nggak harus dapetin tambahan CC di PPP sebenarnya nah makanya saya bilang tadi nggak begitu berguna terus selanjutnya nih itu udah yang ketiga ternyata di satu apa pvp yang kedua nyubi perlu enggak sih yang ketiga perlu enggak ngepushnya yang keempat ini tapi kan mau belajar build-team Hai ya udah kalau emang mau belajar build-team ya silakan boleh-boleh aja tapi sistemnya itu untuk jangka panjang jadi jangan keburu-buru ya jangan untuk yang sekarang saat ini nggak akan jangan sanggup kita karena memang yang kita lawan itu mereka yang sudah rainbow dengan James yang banyak jadi meskipun masuk nanti yang kita kejar itu nggak ada ya lanjutannya kita ketim ya Nah di sini saya udah siapin cheat sheet istilahnya ya jadi cheat sheet ini eh tim yang udah disiapin eh paling utama dan bentuknya seperti ini ini dikasih eh dibagikan sama Asian guy opetisi jadi kita bisa contek aja langsung Kenapa disebut cheat sheet karena begini yang ada di sini ini adalah tim terbaik untuk main pvp ya sebelum Roger dan Oden nanti bisa ditambahin jadi kalau kita nggak punya tim tersebut nggak punya tim ini ini yang utamanya main roosternya yang ini potensial replacement artinya bukan sabinya bukan sabi tapi penggantinya tapi penggantinya misalkan di sini ini ada si ini enero terus enero nya nggak ada ya kita bisa ganti sama ini sama puding terus di sini misalkan nggak ada si sampai namanya otama itu bisa kita ganti otama pakai ini si Corazon jadi yang di kanan ini bukan sob tapi potensial replacement artinya penggantinya dari salah satu yang nggak ada seperti itu jadi teman-teman cukup gini aja cukup fokusin aja ke tim yang ada di sini jadi pvp hanya seperti itu aja simple banget kita nggak perlu neko-neko dan nggak perlu capek-capek untuk cari bikin alternatif dong gimana dong ya kalau misalkan nggak ada si ini gimana usah mobil yang lain ganti misalkan lovilo enggak usah nggak guna itu malah yang ada adalah buang-buang resource karena kenapa nanti saat sudah jadi timnya akan tetap kalah sama tim yang sudah jadi ini nah jadi ketimbang kita buang-buang resource ke cari alternatif lebih baik kita fokusin James kita ya nanti summon di pool nih misal contohnya ya kita contohin aja biar mudah nah kita sudah punya ini Roger sama Oden plus misalkan silau fitri ini udah selanjutnya kita cuman perlu ngejar kizaru sama dovi itu everyone udah itu aja nggak perlu kita bikin tim alternatif yang lain misalkan jadi ganti jadi rufilo misalkan atau misalkan ganti lagi sama yang lain gitu yang nggak jelas nggak usah lebih baik udah aja fokusin buat itu karena untuk upgrade pvp ini mahal banget banderanya terus poinnya dan sebagainya dan sebagainya benar-benar mahal jadi ketimbang kita build yang acak-acakan lebih baik build sesuaikan yang disini nah saya sendiri ada pakai lufi Zoro disini ada saya pakai lufi Zoro ini kan kayak disini Rufi Zoro karena waktu itu memang belum ada si ini si siapa namanya dovi itu belum ada jadi rufi Zoro masih masuk jadi enggak masalah seandainya di tim ini kita buat ada Roger ada shanks crew misalkan si dovinya belum ada untuk create kita pakai rufi Zoro ya silahkan itu jadi masih ada yang di sekitar tim ini jadi jangan yang dari luar tim ini itu nantinya buang-buang resource Oke jadi kesimpulannya adalah kalau tim pvp ini eh hanya ini aja jadi dari rang satu sampai rang berapapun rata-rata timnya ada di sini terus terakhir kenapa sih dibilang nggak guna yang tadi saya bilang itu kenapa nggak guna dan kenapa tidak perlu habis-habisan untuk main pvp ya kartu pertama gini kita nge-push pun nggak bisa kita dapetin jams yang ada malah tekor kita jari jamsnya ya yang kedua mau pamer pamerin apa ya kalau di TM kita bisa pamer ranking karena jarang bisa dapetin ranking ke-1 sampai ke-100 misal ya tapi kalau disini ya sama aja biar ranking 1 ranking 100 ranking 1000 timnya itu juga jadi untuk nyobi jadi belum perlu banget nah sangat-sangat belum perlu jadi cukup build aja tetap build terus dimaksimalkan tim kita pakai scroll-scrollnya misalkan pakai tim INT ya bikin ini terus sampai mentok semuanya sampai rimbu dan sebagainya nah nanti mungkin di masa depan ya kalau timnya udah banyak mungkin kita bisa build lagi timnya dengan otak-atik tim dan saya yakin dengan adanya fasilitas yang ada di pvp balik dulu ya dengan adanya fasilitas ini hasil dari pvp ini nggak akan percuma saya yakin Bandai sudah nyiapin suatu konten atau suatu update di masa depan lah ya yang bakal perlukan ini banget yang bakal perlukan ini banget tapi bukan sekarang saya mungkin yakinnya ya di awal di tengah-tengah tahun akhir tahun atau mungkin di tahun depan akan ada konten yang memang yang tadinya sisinya 300 itu cukup nanti mungkin nggak cukup harus 400 atau 500 bisa jadi contohnya garp challenge yang di upgrade misalkan atau training forest yang di upgrade contohnya nah jadi memang tetap fasilitas ini kita upgrade untuk para newbie kita upgrade timnya juga kita upgrade tapi tidak habis-habisan saat ini juga biarkanlah itu para-para tetua yang sudah pada lama yang udah bosen banget mainnya pve untuk di berkecimpung di pvp dan bisa kita lihat kok kenapa nggak banyak orang termasuk player tua ya termasuk para whale juga sekalian jarang main di pvp gitu hanya sesekali waktu dalam sebulan misalkan dua bulan sekali baru main karena sebelumnya misalkan fokus TM dan sebagainya itu alasannya karena belum ada reward yang didapetin secara signifikan gitu jadi hanya sekedar itu stamina CC dan apa namanya James yang lebih cocoknya ke investasi jadi kita namanya investasi ya panjang jangkanya panjang bukan untuk sekarang Oke untuk selanjutnya sarannya gimana setelah kesimpulan tadi ya sarannya buat eh tim newbie para player baru ya auto aja udah ya tapi nanti belum tentu menangnya gampang nah ini baru saya kasih trik triknya tipsnya untuk nyari supaya dijamin menang Oke kita berangkat langsung mainin nah disini kita cari tim yang acak-acakan karena tim kita acak-acakan kita cari juga yang acak-acakan kalau sama-sama acak-acakannya baru kita bisa main combat power combat power kita 3-3 dia 28 ini pasti menang karena kenapa dia acak-acakan jadi kalau kita acak-acakan dan dia acak-acakan kita bakal menang tapi kalau kita acak-acakan dengan combat power gede tapi dia rapih misalkan pakai Roger Oden dan sebagainya otomatis deh jadi cari yang ter teracak-acakan lah dan kedua cari yang pilihan paling bawah karena paling bawah ini naik Rangnya cepat Oke dibanding yang atasnya go jadi kira-kira itu dulu ya untuk ke petek dan defend dah auto aja udah semuanya auto aja nggak usah dipikirin ya Oh satu lagi untuk defend beda sedikit nih set up defense mana-mana satu lagi sebelum sebelum saya close ya untuk defend ini nah biasakan jangan banyak-banyak cukup 5 aja seperti ini atau 4 nggak papa karena kalau misalkan terlalu banyak nanti orang nggak ada yang mau nyerang kita nah ini pentingnya jadi kita kalah sekali misalkan menang sekali atau kalah satu kali menangnya tiga kali itu lebih bagus ketimbang kita nggak ada yang nyentuh sama sekali kalau mereka ngeliatnya kita full dan timnya rapi banget nanti musuh kita nggak mau nyerang kita jadi ya kita bikin jebakan lah istilahnya ada juga yang pakai jebakannya begini misalkan ini ditaruh disini tapi kalau orang lain lihatnya tetap ada dua ini ya mereka akan nggak mau nyerang jadi kita ini aja lima begini jadi kurang lebihnya statusnya dari combat powernya 25.000 ini dari full yang ini yang lima ini oke sekian dulu dari saya Rukus ID pamit dulu ya sampai ketemu di video selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan bisa disini bisa juga di grup di grup Facebook saya share juga tutorial ini dalam bentuk ketikan yang singkat padat jelas nggak pakai ngecoblak terlalu panjang oke sampai ketemu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah uhh nah 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 uh Huh nah huh ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton